Intro Ya, kita lihat di depan itu ada perempuan berdua Kalau sama satu jadi capek-capean ya Nah, pakai jilbang, tapi dia nggak pakai helm Nah, tuh Dia nggak pakai helm ya Itu contoh yang tidak baik Karena dari pihak kepolisian ataupun polis Dan mencenangkan ada undang-undang untuk memakai helm ya Saya yakin mereka juga belum punya SIM Tapi kenapa diizinin sama orang tuanya untuk membawa motor Kalau celaka, nanti ada apa-apa Seperti apa ya Oke, kita lihat Sekarang kita sudah masuk jalan tol Tambun Ya, awalnya itu pintu ajaib Sekarang jadi pintu Tapi pintu tol ini bisa dikatakan pintu ajaib Karena apa? Ini pintu Kita masuk, tapi harus bayar Ya Tuh, lihat Ada mobil yang melanggar Dia mengambil jalur kiri Mengambil bau jalan Padahal itu tidak boleh ya Tuh, mobil HPP Eh, Innova Nah, dia melanggar juga Masih seperti ini ya Indonesia ya Sepir-sepir di Indonesia Tuh Mudah-mudahan ini tidak dicontoh Sama pengendara-pengendara yang lain Karena Bahaya juga untuk Keselamatan Semua mobil yang ada di jalan tol ya Jalan tol Ternyata Banyak kecelakaan Mungkin seperti itu Mereka mengambil di jalur yang salah Kita dari tim 68 Ada mainan-mainan Ternyata masih banyak ya Yang Lihat truk Ini kan bahaya nih Kalau ngambil dari sisi Di bau kiri Itu awan Ya, hanya sekadar edukasi Buat masyarakat Nah, tuh Tuh, tuh Tuh, Innova Tuh Dapat, lihat Nah, tuh Itu salah itu Kalau di luar negeri Iya, boleh Tapi ini Indonesia Jalurnya beda Mungkin karena di Jakarta ini Selalu macet Tapi ya harus sabar Buru-buru Harus sabar Karena ya memang Jakarta macet Kemana Kenapa ke Jakarta Itulah Jadi kita sudah melewati lingkar luar Sudah ada tiga pengendara yang melanggar ya Tuh Tuh Lansak Nih Lansak Tuh Pada masuk Lihat Aduh Nih Ada pipi putih nih Banyak sekali ya Yang melanggar aturannya Tuh Pada masuk Lihat tuh Wah, ini kan bahaya Ini kayak seperti ini Bis lagi Coba lihat Saudara-saudara Bis ini masuk Aduh Bahaya ini Kalau yang dari belakang Menyusul yang di depan Terus yang di depan Mereka Ke Bahu kiri juga Mereka Supirnya ngelihat spion Itu bahaya Bisa ceraka Ini membahayakan diri kita sendiri ya Jadi Harus sadarlah Tolong Jangan pingsan terus Setelat-telatnya apapun Kalau kita Sabar ya pasti Telat Tapi kalau sabar Untuk keselamatan Daripada kita buru-buru Mengambil bahu kiri Terus celaka Akhirnya tetap Nggak nyampe Karena kecelakaan Oke Segitu dari saya Itulah Sedikit Cuplikan-cuplikan yang Supir-supir yang melanggar Di Jalan ya Ini hanya sekedar Mengingatkan saja Bukan untuk Kalian Tapi untuk mengingatkan Untuk saya ya Kalau bawa mobil Jangan sampai seperti itu Terima kasih